Menjaga kesehatan dan kebukaran tubuh menjadi hal yang sangat penting dalam hidup. Tubuh yang sehat dapat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit, sehingga bisa tetap fit. Meski demikian, ternyata ada beberapa mitos yang berkaitan dengan kesehatan yang masih berkembang dan dipercaya di masyarakat. Mitos apa saja yang masih beredar di masyarakat, cek kebenaran atau faktanya berikut. Yang pertama, konsumsi MSG atau micin menyebabkan otak lemot. Monosium glutamate atau MSG merupakan penambah rasa yang tentunya sudah dikenal masyarakat secara luas. Biasanya zat ini ditambahkan pada makanan seperti sup dan sayuran kalengan, daging olahan, dan sebagainya. Meskipun dapat memaksimalkan cita rasa makanan, namun ada mitos yang menyebut bahwa MSG tidak sehat dan menyebabkan masalah kesehatan. Salah satunya otak menjadi lemot. Dilansir dari Healthline, sefaktanya penelitian menunjukkan bahwa setelah dicerna, MSG dimetabolisme sepenuhnya diusus. Dari sana, ia berfungsi sebagai sumber energi yang kemudian diubah menjadi asam amino lain atau digunakan dalam produksi berbagai senyawa bioaktif. Secara keseluruhan, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa MSG mengubah kimiawi otak saat dikonsumsi dalam jumlah normal. Meskipun tidak berbahaya, kamu tetap perlu membatasi konsumsi MSG ini, terutama jika tidak ingin mengalami reaksi yang merugikan. Sebab kenyataannya tingkat sensitivitas setiap orang akan penyedap rasa ini berbeda-beda. Di sisi lain, penggunaan yang berlebihan bisa menyebabkan risiko seperti mual, sakit kepala, atau mudah berkeringat. Yang kedua, angin duduk harus dikerok atau dipijat. Pernahkah kalian mendengar anjuran bahwa angin duduk perlu dikerok atau dipijat? Meskipun dianggap lumrah, namun hal ini seperti ini justru berbahaya. Sebab penanganan angin duduk yang salah bisa berakibat fatal atau berujung meninggal dunia. Maka dari itu, memberikan penanganan dan pengobatan yang tepat bagi penderitanya penting dilakukan. Dalam sedari Very Well Health, peningkatan gejala angin duduk dapat menunjukkan memburuknya kesehatan jantung atau ancaman serangan jantung. Sehingga penting untuk memantau kondisimu dengan cermat dan melakukan pemeriksaan tentang perubahan apapun. Kamu harus menghubungi dokter jika nyari dada berlangsung lebih lama dari beberapa menit dan tidak meredah setelah minum obat. Yang ketiga, makanan jatuh sebelum 5 menit masih boleh dimakan. Jujur saja, kita semua rasanya pernah mengambil atau menyelamatkan makanan yang sudah jatuh ke lantai. Alasannya klasik, karena makanan tersebut belum sampai 5 menit terjatuh sehingga masih layak dikonsumsi. Namun, nyatanya hal itu hanya mitos belaka dan justru buruk untuk kesehatan. Dilansir dari The New York Times, Prof. Donald Schefner, seorang ahli mikrobiologi makanan di Rogers University di New Jersey menyebut, berdasarkan penelitian selama 2 tahun yang dipimpinnya, menyimpulkan bahwa tidak peduli seberapa cepat kamu mengambil makanan yang jatuh ke lantai, itu akan membawa bakteri bersamanya. Tingkat kontaminasi tersebut tentunya juga dipengaruhi oleh lokasi ataupun permukaan di mana makanan terjatuh. Dilansir dari Healthline, para peneliti menjelaskan karpet memiliki kecepatan transfer yang sangat rendah. Sedangkan, ubin atau kayu memiliki kecepatan transfer yang jauh lebih tinggi. Yang keempat, mengoleskan pasta gigi saat mengalami luka bakar. Mengoleskan pasta gigi untuk mengobati luka bakar mungkin juga pernah dilakukan oleh beberapa orang. Alasannya karena pasta gigi mengandung bahan yang dingin dan menyegarkan. Sehingga rasanya cukup efektif sebagai pertolongan pertama pada luka bakar yang ringan. Namun sebenarnya, cara tersebut kurang tepat dan bahkan berbahaya. Dilansir dari Healthline, faktanya bahan aktif yang terdapat pada pasta gigi ketika dioleskan ke luka bakar akan menutup panas di bawah lapisan kulit. Yang menyebabkan lebih banyak kerusakan dalam jangka panjang. Ada beberapa alternatif pengobatan pada luka bakar selain menggunakan pasta gigi. Seperti dengan merendam atau mengompres menggunakan air dingin atau memanfaatkan lidah buaya untuk mengurangi peradangan. Namun jika luka bakar tersebut cukup parah, tentunya harus segera dirawat oleh dokter. Yang kelima, saat demam tidak boleh mandi. Dalam kondisi tertentu, orang yang sedang demam sebaiknya memang tidak mandi. Namun di lain sisi, mandi atau membasahi tubuh justru bisa menurunkan suhu tubuh yang sedang meningkat. Dilansir dari Very Well Health, menyeka kulit dengan waslap yang telah direndam dalam air hangat dapat membantu menurunkan demam. Hal ini karena penguapan air meninginkan kulit dan mengurangi suhu tubuh. Meski demikian, sebaiknya kamu menggunakan air hangat. Sebab menggunakan air dingin justru bisa membuat demam semakin tinggi karena akan memicu kedinginan.